Bagaimana kita seorang muslim wajib mengimani terhadap hari kiamat. Lantas pertanyaannya bagaimana ketika kita umat muslim harus persiapkan atau mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini. Kholil Nafis akan menyampaikan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Ibu bapak tahu kenapa kita disuruh iman kepada hari akhir. Biar kita ada kendalinya. Orang yang ingin hidup terus atau merasa akan hidup terus karena gak iman hari akhir. Orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dolim. Ibu bapak itu karena tidak ingat bahwa akan ada hari akhir. Kalau ibu bapak sekalian ingat ada hari akhir ada pertanggung jawaban, gak bakal macam-macam. Nanti akan ditanya, nanti akan kita diminta pertanggung jawaban. Nanti gak bisa bohong. Sekarang bisa hok dimana-mana. Apalagi nanti musim kampanye. Itu kadang-kadang banyak hok sana-sini, debat sana-sini. Akan banyak nanti. Tapi kalau ingat apa yang kita pencet dari jari kita. Mata kita melihat itu akan diminta pertanggung jawaban. Kita akan segera alihkan tangan kita kepada yang baik dan melihat yang baik. Apalagi nanti memilih pemimpin. Kalau ingat ada hari akhir diminta pertanggung jawaban. Maka kita akan memilih pemimpin berdasarkan agama kita. Bukan berdasarkan sembako yang kita terima. Ini ketawa sudah kebagian sembako belum? Gak usah terima sembako dari caleg. Kenapa? Karena kita akan memilih berdasarkan agama yang kita pilih akan diminta pertanggung jawaban. Anda milih 01, 02, 03 ada nanti catatannya di hadapan Allah. Maka kita harus menggunakan identitas politik. Kita sebagai muslim memilih berdasarkan agama. Itu wajib. Yang tidak boleh karena kemusliman kita, kita merendahkan kepada non muslim. Merendahkan kepada calon lain itu disebut dengan politik identitas. Identitas politik hukumnya. Wajib bagi umat islam berdasarkan agama dia memilih. Tapi kita mengecilkan merendahkan kelompok lain itu didarang di dalam islam. Yang nyaring dong. Salawat itu juga ada pertanggung jawaban. Ibu bapak baca salawat, tanda cinta pada Rasul bukan hanya untuk rame-rame. Kalau doa tanpa salawat itu tanpa mahar gak diterima. Makanya kita iman pada hari akhir. Dan tidak ada yang tahu. Tadi ustadzah sampaikan. Yang tahu hanya Allah. Kapan terjadi? Gak tahu. Tapi yang jelas dekat tanda-tandanya udah keluar semua. Apa tanda tanya? Lihat muka bapak-bapak. Ini tanda-tanda kiamat ini. Ibu-ibu tanda-tanda. Coba lihat mukanya masing-masing. Karena bapak-bapak sekalian kita kalau tidak ikut amar ma'ruf nahi mongkar ke maksiatan dimana-mana ikut tanggung jawab. Dan sekarang merebaknya maksiat itu adalah juga tanda kiamat. Masjid cakap-cakap tapi gak ada jamaahnya. Itu bertanda menjelang kiamat. Makanya setiap saat biar kita mempersiapkan. Setiap saat kita juga perlu siap-siap. Kalau kita bapak-bapak sekalian pergi ke masjid aja siap-siap. Mulai tadi dandan pagi, mulai kemarin di setrika jilbabnya. Benar. Alhamdulillah daripada keresek-kersek itu kan. Udah keriput gitu. Jilbabnya keriput, mukanya keriput. Tanda sudah tua. Alam juga tanda sudah tua. Dimana-mana banjir, dimana-mana panas. Tanda sudah tua. Kiamat dekat apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bekal kita? Kalau pulang kampung hanya dua minggu atau satu minggu itu kita bawa bekal. Kita mau perjalanan ke masjid bawa bekal. Kemudian maqoddamu wa asya rahum. Apa bekal kita kepada Allah? Bu, umur berapa? 60. Rabi itu wafat umur berapa? Insya Allah tiga tahun lagi paling lama. Bu, pengen masuk sorga? Pengen cepat apa enggak? Bingung. Ditanya jawab tanpa mikir. Yang sering begitu bapak-bapak diomilin itu begitu mau ibu-ibu. Enggak mikir diomilin bapak-bapaknya. Setelah ngomil baru nyesel. Baru sayang dibikinin kopi. Nah, begitu juga bapak-ibu sekalian. Kita tidak tahu disiapkan. Gimana cara menyiapkan untuk hari akhir? Simple bapak-ibu sekalian. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau kita ini berada dimanapun bekalnya takut kepada Allah. Kita tidak akan pernah macam-macam. Oh, enggak ada orang. Oh, enggak ada yang tahu. Bermaksiat. Tapi kalau tahu Allah akan melihat dimana ajak kita berada. Kita akan macam-macam. Dimintai pertanggung jawaban nanti dihadapan Allah. Di hari kiamat nanti catatan kita akan masuk semua. Dan kita akan melihat catatan kita. Ditanya oleh Allah. Apakah ada dari catatan ini yang tidak engkau kerjakan? Kayak catatan digital. Jejak digital enggak bisa dihapus. Itu baru digital. Catatannya Rokib Atid juga enggak bisa dihapus bapak-ibu sekalian. Enggak akan bisa ngingkarin. Nih kerjaan lagi ribah. Nih pas lagi ngiri. Nih pas lagi ngomilin suami. Ini pas lagi bohongin istri. Ketawa nih ke pengalaman ini. Catatannya ada semua bapak-ibu sekalian. Dan enggak mungkin mengingkari. Maka takwa itu apa artinya? Fi'lul awamir. Melaksanakan seluruh perintah Allah. Wal bu'du' anin nawahi. Menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi mau ada apapun motif kita adalah karna al. Karna Allah. Ittah kila takwa kepada Allah. Minal mutaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu ibu bapak sekalian bekal pertama. Jadi kalau sudah takwanya ada. Berarti punya bekal. Makot damu. Apa yang akan dipersembahkan kepada Allah. Udah saya bawa. Ibaratnya makot damu itu apa? Persembahan kita oleh-olehnya apa nih? Hidup 60 tahun. Apa yang dikerjakan? Umur umat Nabi Muhammad Baina sitin wa sab'in Antara 60 sampai 70 tahun. Wa kolla manjawazadali Sedikit umur umat Nabi Muhammad Yang melebihi 70 tahun. Yang kedua yang di acara Yang kedua bekalnya Biasakan. Kita ini kan pasti manusia biasa berbuat salah. Jadi kalau nyari istrinya Enggak berbuat salah Sampai ke apapun tidak akan dapat istri. Nyari suami yang gak pernah salah Selamanya dia tidak akan pernah mendapatkan suami. Tetapi yang bagi kita berbuat salah Wa'adz bi'isayi atal hasanata Biasakan kita ini tobat. Cara tobat itu kalau berbuat salah Bisa berbuat baik. Mungkin nyakitin istri Besok bawain oleh-oleh. Mungkin pernah nyakitin istri Ngomong kurang baik Besok cium istrinya. Itu kalau nenek-nenek dicium ketawa gitu. Karena udah lama gak dicium gitu ya. Yang mesra ibu-ibu sekalian Ciumannya itu adalah pahala Lebih besar pahala daripada mencium Haja Rasuat Daripada desek-desekan cium Haja Rasuat Lebih baik nyium is Itu ketawa. Senang lama gak dicium itu pak. Bapak ini gak pernah nyolek gitu ya. Wa'adz bi'isayyat alhasanatahuha Itu. Yang ketiga Wah khalikin nasa bi'kulukin Hasanin Menggaul Berbuat Bermu'amalah Dengan cara yang baik Menjadi akhlakul karimah Kalau tiga bekal kita punya Bapak ibu sekalian Insya Allah Menghadapi hari akhir Dan kiamat Kita sudah tenang Punya bekal Menghadap Allah Subhanahu Amin amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Kih Haji Kholinafis Yang telah semakin Memperlengkap materi kita Di kesempatan siang hari ini Nah untuk memperdalam Atau Memperkuat lagi Pembahasan kita Bagaimana Mempersiapkan diri Menghadapi Akhir zaman Insya Allah Kita akan perdalam Di segmen tanya jawab Sudah ada Rekan saya Sasa Bersama jamaah Yang siap dengan pertanyaan Silahkan Sasa Terima kasih Mas Sofyan Dan pemirsa Sudah ada satu jamaah Yang ingin bertanya di sebelah saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ustadz Ustadzah Rasul Pernah menyampaikan Kiamat Tidak akan terjadi Sebelum kalian Memerangi Yahudi Dengan berkuda Pedang Panah Dan tombak Pertanyaannya adalah Kemana teknologi persenjataan yang canggih Yang selama ini ada Seperti drone Rudal Balistik Antabenua Dan lain-lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pemirsa Kita akan segera mengatauhi jawabannya Dari para guru-guru kita Di segmen selanjutnya Usai jeda tetap bersama kami Di Damai Indonesia Ku Terima kasih kerana menonton!